Vietnam curi informasi penting dari aksi Sain Patinama di laga melawan Irak, tak ingin senasib Indonesia yang baru saja dipermak lawannya. Vietnam meninggalkan euforia kemenangan atas Filipina dan segera berfokus dengan laga berat yang sudah menanti di depan mata melawan Irak. Duel Vietnam melawan Irak dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 digelar pada Selasa, tanggal 21 November tahun 2023, di Stadion Maidin, Hanoi. Segala informasi terkait Irak ditampung pasukan Filipe Trussier sebagai persiapan agar jangan sampai dipermak seperti Indonesia. Termasuk detail kecil yang diberikan baik kiri timnas Indonesia di laga melawan Irak, Sain Patinama, yang berbuah satu gol. Momen itu disorot secara seksama oleh publik Vietnam dan dianggap sebagai pemberi informasi perihal kelemahan tim lawan. Gol Sain Patinama adalah jejak yang tak bisa ditepikan begitu saja oleh Vietnam. Hal itu mereka jadikan sebagai masukan. Khususnya kepada Filipe Trussier sebagai pelatih timnas Vietnam agar mampu dimanfaatkan dalam meracik strategi menyerang dan mencetak gol. Vietnam bisa jadi batu sandungan besar bagi Irak atau sebaliknya dengan nasib yang sama seperti timnas Indonesia. Di saat yang sama Sintai Yong harus memaksakan 3 poin dalam lawatan ke Manila pada tanggal 21 November mendatang. Jika tidak begitu skuad Garuda bakal melalui jalan terjal kembali di kualifikasi Piala Dunia 2026 seperti edisi sebelumnya. Melawan Filipina di Manila tentu bukan tanpa masalah, namun level permainan yang dirasa lebih baik dari tuan rumah jadi faktor optimis meraih kemenangan. Terima kasih telah menonton!